Penjabat Wali Kota Serang, Nanang Sehfudin mengatakan pemerintah pusat menggelontorkan anggaran program makan berkisi gratis Rp71 triliun. Pemerintah daerah saat ini masih menunggu pemerintah pusat bagaimana pelaksanaan program janji kampanye Presiden Prabowo Subianto tersebut di daerah. Namun, Nanang berharap program makan berkisi gratis di daerah bisa melibatkan UMKM, masyarakat sekitar sekolah sebagai pihak ketiga, tujuannya untuk menghidupkan pendapatan masyarakat. Menurutnya jika masyarakat, pedagang, ibu rumah tangga dilibatkan menyediakan makan berkisi gratis, harus juga ada pendampingan dari dinas kesehatan atau pihak terkait untuk memastikan keamanan menu makanan berkisi gratis dan nilai gizinya. Kan ini makan gratis ini kan tidak dilakukan juga yang masaknya guru kan, pasti ada pihak ketiga. Nah, saya berharap gitu, pihak ketiganya cari aja warung-warung yang terdekat, tapi diberikan gaiden gitu loh, maju saya. Artinya untuk menghidupkan juga masyarakat kita. Misalnya mau ada water, ada warung nasi, tapi ada standarisasi di situ. Cuman kan tidak hanya diindik saja di situ, nanti mungkin ada tugas diinkes juga. Keterlibatan UMKM untuk menyediakan menu berkisi gratis sebelumnya juga pernah disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Kota Serang, Edi Santoso. Dirinya bahkan sudah mengadakan pelatihan memasak kepada ibu rumah tangga di Dapil 6 Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Dharma Wijaya, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan. Selamat menikmati.